Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busem. Hari ini kita kedatangan satu buah produk TWS Gaming dari brand aksesoris buat game juga nih. Ada EXA GT1 Cobra. Yang sekilas kalau gue liat dari si box packaging-nya nih ya, keliatan sih, desain itu desain gaming banget dan kesannya keren. Tapi seperti gimana kualitasnya? Let's find out. But before we get into the review, gue mau ngucapin dulu terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah komen, dan nonton sampe beres video-video dari Bongkar Bro. Karena minggu lalu kita akhirnya achieve di milestone 25.000 subscribers. Nah, sebagai wujud rasa terima kasih kita di Bongkar Bro. Buat teman-teman semuanya, ini ada lagi nih giveaway dengan hadiah satu buah EXA GT1 TWS. Caranya gampang sih seperti biasa aja. Kalian tinggal follow Instagram di atbongkarbro. Kedua, follow juga tokonya Soundbeats di Tokopedia. Nanti link-nya kita akan sertakan di deskripsi. Dan yaudah, kalian tinggal tulis aja nih Aku mau EXA GT1 di kolom komentar video ini. Dan untuk pemenangnya nanti akan kita umumkan satu minggu dari video ini tayang. Oke, kita lanjut lagi ya untuk ke reviewnya. Dan seperti biasa, kita mulai dari unboxing-nya dulu. Di dalam box-nya ini, kalian akan mendapatkan satu buah charging case beserta dua buah earbuds-nya. Terus, dapet juga satu kabel USB-A ke tipe C. Yang di dalamnya ada juga nih, dua buah extra ear tips berukuran small dan large. Dan dapet juga satu user manual. Kemudian kalau dari segi harga, kalau di marketplace sih, kebanyakan dia jual di 450-550 ribuan. Dan kalau di toko Soundbeats ini, dijual di sekitar 460 ribuan. Nah, untuk garansinya sendiri, kalau gue cek di packaging-nya nggak dapet ya. Cuma kalau gue cek di Tokopedia-nya si Soundbeats, ini tuh dapet garansi resmi 1 tahun, yang mana 3 bulan pertamanya di-cover sama si toko Soundbeats. So make sure buat temen-temen nih, yang pengen beli atau kepoin si EXA GT1 TWS ini, langsung aja kunjungi Soundbeats di Tokopedia. Dan jangan lupa follow untuk ikutan giveaway-nya. Kita masuk ke bagian desain dan build quality-nya. First impression untuk desainnya nih ya, si EXA GT1 ini live up to its name sih, dengan yang membawa embel-embel GT1 Cobra. Karena dari bentukan si charging case-nya, ini sekilas memang terlihat seperti kepala ular Cobra gitu. Di bagian atas tutupnya, ini ada satu buah tulisan branding EXA, dan beberapa garis tegas yang menambah kesan maskulin dan gaming-nya. Sementara di pinggir badan charging case-nya, ini tuh ada 4 buah LED indikator, yang sepertinya fungsinya untuk menandakan sisa baterai dari charging case-nya. Tapi sayangnya, dia ini baru menyala ketika earbuds dimasukkan ke dalam si charging case-nya, atau ketika kalian mengisi si charging case-nya, menggunakan port type-C di belakangnya. Untuk overall desain si EXA GT1 ini, gue suka sih ya, vibe gaming-nya tuh dapet, dan dia terlihat keren. Meskipun nih, di bagian moncong charging case-nya, ini tuh agak susah untuk membuka bagian tutup case-nya. Dalam artian, di bagian depannya ini ada semacam slot, yang mana ini fungsinya adalah untuk nyempilin jari kalian, biar bisa ngebuka si tutup case-nya. Karena kalau di bagian-bagian lain tuh, dia nggak bisa dibuka sama sekali untuk si tutup case-nya. Nah, ngomong-ngomong soal tutup case nih ya, bagian engselnya ini kerasa kuat, nggak kayak TWS 400 ribuan, materialnya juga bagus, overall build quality-nya bagus, meskipun. Kalau kita shake masih ada bunyi, tapi sebetulnya sih, bagian magnet di dalam earbuds dan case-nya ini, cukup kuat ya. Nggak pernah gitu gue temukan dia, tiba-tibanya ngesol, terus nyala, dan ngecas sendiri gitu. No, tidak pernah terjadi seperti itu. So, overall untuk desain dan build quality, dari EXA GT1 ini, gue suka. Paring yang gue kurang suka itu, dari segi dimensi, yang mana dia ini kerasa semok gitu ya, agak kurang compact aja gitu rasanya, dan dengan bentuknya yang seperti kepala ular gini, kadang kalau mau masukin di sempil-sempilin di tas, itu agak susah, tapi ya itu bukan masalah besar sih tau, ini juga masuknya TWS Gaming, yang mungkin kalau gue pribadi, lebih banyak disimpan di rumah pada saat bermain game. Untuk bobotnya sendiri, secara total dia di 55 gram, sementara per earbuds-nya ini hanya di sekitar 4,5 gram. Nah, ngomong-ngomong soal earbuds-nya, yang gue lihat sih, desain earbuds-nya masih mengikuti desain case-nya ya. Untuk modelnya sendiri, seperti yang kita lihat, ini tuh in-ear design yang menggunakan tangkai, dan untuk bagian pinggir tangkainya, ini ada branding situ lisensi EXA-nya, kemudian ada juga 2 buah LED indicator. Nah, LED indicator ini akan menyala sesuai mode yang sedang berjalan. Untuk mode pairing, dia akan kedip-kedip cepat. Kalau di music mode, ini mostly akan mati, tapi setiap 10 detik sekali itu akan menyala sesekali. sebaliknya ketika di gaming mode, ini LED-nya akan seperti breathable gitu loh, jadi menyala, terus pelan-pelan, mati, nyala lagi, kurang lebih seperti itu. Dan some people will like it, tapi kalau gue pribadi nggak keberatan, karena memang ini ditujukan untuk gamers. Dan vibe-nya lebih dapet sih, sejujurnya. Nah, berhubung tadi gue sebut ada mode musik dan mode gaming, sit EXA TWS ini memang punya 2 buah mode. Dan untuk mengganti modenya itu, kalian tinggal tekan lama aja di bagian kepala earbusnya, selama kurang lebih 2 detik, nanti akan ada voice prompt yang memberitahukan gaming mode, ataukah music mode. Sisanya sih untuk touch control, seperti kebanyakan TWS ya, 1x tap itu untuk play dan pause, kemudian 2x tap itu untuk next atau previous track, terus 3x tap ini untuk mengaktifkan voice assistant. Sayangnya dia belum ada volume control, tapi untuk dari segi intuitifnya, gue rasa sudah cukup ya. Hanya saja yang gue rasakan tuh, dia kadang suka terlalu sensitif sih bagian touch sensornya. Jadi misalnya ketika dipakai tuh, terus misalnya gue lagi pengen benerin sih ya, posisi earbuds-nya, kadang suka kepencet sih bagian area touch sensornya. Selain itu, pernah juga sekali waktu, waktu gue lagi tidur rebahan miring kanan gitu ya, si earbuds-nya ini nempel ke bantal, terus akhirnya dia mati, karena si touch sensornya merasa itu lagi di-hold, sampai akhirnya power off. Ya, jadi rasanya agak sedikit terlalu sensitif aja sih ya, kayak cewek lagi PMS, meskipun gak yang sampai nyebelin-nyebelin banget sih. Oh iya, kalau dari segi fitting dan comfortnya, untuk di telinga gue si earbuds EXA GT1 ini enak ya. Dalam artian dia terasa nyaman, kemudian fittingnya juga enak, dipakai berlama-lama, dan dari segi grip juga gue geleng-geleng, gue angguk-angguk, gue gutak-gitek, ini tetap stay, meskipun tetap sedikit ada perubahan posisi earbuds-nya ya. Nah, tapi sebagai catatan, untuk ukuran eartips-nya sendiri, si EXA GT1 ini by default dia di medium, dan waktu gue pake tuh literally yang gede banget, sampai kerasa sakit. Tapi kalau kalian ganti ke ukuran eartips yang small, untuk gue pribadi ini masih sangat pas. Tapi kayaknya kalau memang kalian tipe yang telinganya kecil, earlob-nya dan earkanalnya, mungkin ini kurang cocok sih untuk telinga kalian. Kita lanjut ke kualitas suara aja kali ya. Si EXA GT1 TWS ini dengan embel-embel gaming-nya, surprisingly dia punya kualitas suara yang bagus. Pertama-tama dari volume power-nya nih ya, gue rasa ini kenceng banget cuy. Jadi gue biasanya tuh cuma nge-play di volume 50-60% ya, kalau normal. Nah, si EXA GT1 ini di 40-50% tuh udah kerasa lebih dari cukup untuk telinga gue. Nah, kalau buat karakter suaranya sendiri, gue rasa si EXA GT1 ini bakal cocok sih buat temen-temen yang bass head. Why? Karena untuk low frequency-nya, bagian bass-nya nih kerasa powerful, terus kerasa deep dan rumble-nya. Kemudian dia juga kerasa nendang dan cukup bulat untuk pada saat bass-nya masuk. Terus dia juga rasanya tuh bumi, hampir mendekati si Tozo TX-10. Nah, tapi untuk karakter bass-nya sendiri tuh, dia nggak sekering yang Tozo TX-10 ya. Dalam artian si EXA GT1 TWS ini tuh sedikit lebih basah untuk karakter bass-nya yang menyebabkan untuk detail dan clarity bagian low frequency-nya tuh agak sedikit kurang untuk selera gue. Tapi untungnya, untuk bagian mids-nya masih kerasa clear dan kerasa natural sih. Jadi untuk vokalnya tuh, baik vokalis cewek maupun cowok masih terdengar dengan jelas gitu ya untuk pronunciation-nya. Terus dia juga nggak kerasa ada si bilans. Dan untuk posisinya kerasa pas ya, dia nggak yang terlalu maju dan juga yang nggak terlalu mundur. Selain itu, instrumen-instrumen seperti gitar itu juga masih terdengar clear dan natural. Untuk treble ini sayangnya kurang pas sih untuk selera gue karena ini tuh tipis-tipis doang gitu loh nongolnya. Jadi dia kerasa kurang presence, kurang dapet sparks dan shimmer-nya untuk selera gue ya. Meskipun kayaknya kalau memang tipikal TWS bass head dengan treble seperti ini masih pas sih ya rasanya. Karena masih kerasa dapet fun, nongol tipis-tipis doang gitu. Tapi yang gue rasain si mikro detail-mikro detailnya tuh kadang suka ada yang hilang gitu. Nah dari segi teknis, untuk separasi suara ini masih di kelas budget sih ya. Nggak yang jelek-jelek amat, nggak yang bagus-bagus amat. Masih terasa cukup meskipun di lagu-lagu EDM terutama yang gue rasain, kadang si bass-nya ini terasa overpower dan sedikit overlapping ke bagian mid sama high-nya. Untuk sound staging dan imaging juga ini masih kerasa cukup aja di harga 400 ribuan, nggak yang lega-lega amat, nggak yang sempit-sempit amat. Dan masih cukup presisi kok untuk positioning arah datang suaranya. So overall sound quality dari si EXE GT1 TWS ini di harganya sih menurut gue bagus ya. Dalam artian masih di atas rata-rata kebanyakan TWS budget. Apalagi kalau temen-temen suka dengan karakter bass yang bumi, powerful, sedikit basah, dan treble yang tipis-tipis aja. Kayaknya kalian bakal suka deh untuk si kualitas suara EXE GT1 ini. Nah, kalau dipakai untuk nonton dan juga gaming, gimana bang? Gue pribadi lebih suka ya dipakai untuk nonton karena dengan bass-nya yang tadi powerful itu kerasa lebih seru apalagi kalau di film-film action. Nah, kalau suaranya dipakai buat gaming, ini dengan gaming modnya pertama, dia tidak mengubah kualitas atau karakter suaranya ya. Untungnya seperti itu. Tapi tuning dari technical-nya yang gue rasain untuk soundstage dia jadi kerasa lebih lega dan detail-detail untuk dari sound imaging-nya tuh lebih presisi lagi dari si EXE GT1 ini dibandingkan ketika mendengarkan musik. Hal yang cukup wajar karena memang ditujukan buat gamer sekali ya si EXE GT1 ini. Tapi biar gak penasaran, kita dengerin aja deh sound sample-nya. selamat menikmati. 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 ini untuk pairingnya. ini masih harus dikeluarkan dulu sih. earbus dari dalam casingnya. sementara untuk latency. salah satu hal yang penting nih ya. dari TWS Gaming. dia diklaim katanya sih bisa sampai 38 milisecond ya. yang mana ketika di normal mode. eh jauh sih. gak sampai 38 boro-boro. karena masih kerasa delay. terutama kalau lagi nontonin tiktok, IG Reels, IGTV gitu ya. tapi sedikit lebih baik kalau masuk di YouTube dan juga Netflix. dan lebih baik lagi ketika gaming boardnya dinyalakan. meskipun kalau di cek sih gak yang sampai 38 milisecond ya. paling masih di sekitar 50-65 milisecond. which is itu angka yang sudah cukup tipis ya. dalam artian masih terasa delay-nya kalau lu pelototin gitu ya. masih kerasa. tapi kalau memang lagi in-game itu gak akan terlalu kerasa kok delay-nya. kita lihat aja kali ya latency test-nya. kita lihat aja. 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 Game mode on Oke kurang lebih itu tadi latency testnya Sekarang kita akan lanjut ke bagian mikrofonnya Seperti yang teman-teman lihat Gue sudah menggunakan si EXA GT1 TWS ini Dan suara yang kalian dengarkan adalah Langsung dari mikrofon TWS EXA GT1 ini Tapi ini masih dalam kondisi hinding ya Sekarang kita coba dalam kondisi ramai Ini adalah hasil rekaman suara Dari mikrofon EXA GT1 Cobra Gaming TWS Dalam kondisi ramai Kira-kira gimana suaranya Apakah suara gue tertutup dengan background ambient traffic sound di belakang ini Atau masih cukup jelas untuk teman-teman ngelakang Nah kurang lebih kualitas suara mikrofonnya seperti itu Yang kalau dari segi spesifikasinya sih Dia memiliki 2 buah mikrofon per irbasnya Dengan fitur noise cancelling Yang gak jelas sih apakah di ANC atau KCVC gitu Tapi memang dari hasil perekaman suara Menggunakan aplikasi voice memos dari iPhone Untuk peredaman suara ambient noise cukup baik ya Dalam artian dia cukup efektif untuk memfilter background noise Meskipun untuk kualitas vokalnya sendiri yang dihasilkan Dia terasa cukup natural Tapi agak sedikit mendem Jadi kurang clear aja gitu rasanya Dan kualitas ini pun juga didapatkan pada saat pemakaian in real life ya Waktu itu gue coba pengetesan WhatsApp call dengan si Brodani Dan untuk kualitas suaranya sih mirip-mirip dengan deskripsi dan dengan perekaman suara seperti yang tadi kalian dengarkan Which is overall untuk kualitas mikrofonnya gak yang bagus-bagus amat Tapi masih cukup banget untuk dipakai daily So kesimpulannya EXA GT1 Cobra Gaming TWS ini gampang sih ya Bisa banget direkomendasikan dengan harganya 400 ribuan Kemudian suaranya enak Fittingnya enak Desainnya unik Meskipun untuk dari segi build dia agak kurang compact dan juga sedikit chunky Jadi overall skornya lumayan sih dia sangat baik gitu untuk di harga 400 ribuan Meskipun untuk gue pribadi dia tidak meninggalkan kesan yang gue pengen si EXA ini buat daily driver gue Buat dipakai si hari-hari Belum sampai level sana Tapi memang kalau gue dipikiran nih gue pengen beli TWS Gaming Nyari apa ya Salah satu yang terpikirkan itu yang muncul adalah si EXA GT1 ini Khususnya untuk kelas yang di bawah 500 ribu Kurang lebih seperti itu reviewnya untuk EXA GT1 ini Thank you banget buat temen-temen yang udah pernah nonton Sekali lagi jangan lupa untuk follow Instagram Bongkar Bro Dan juga follow Tokopedia Soundbeats Kalau kalian pengen dapetin EXA GT1 ini secara gratis And also subscribe to this channel if you haven't already Karena di Bongkar Bro bulan ini sampai bulan depan insya Allah bakal ada lumayan banyak giveaway So sampai jumpa di video berikutnya Gue bosom And until next time Stay humble and positive You